Seperti yang kita lihat, ada beberapa budak yang sedang tertidur, yang berdekatan dengan api unggun. Kemudian, salah seorang budak kemudian terjaga dari tidurnya. Dan melihat ke langit dengan tatapan yang penuh dengan harapan barunya. Di sana, dia ternyata melihat sebuah cahaya yang sangat terang-benerang. Saking takjubnya, kemudian dia mencoba membangunkan yang lain, sehingga suasana yang sebelumnya sepi tiba-tiba menjadi gaduh. Karena semua orang yang tidur di sebelahnya menjadi terbangun, kesemuanya menatap ke langit, memandang dengan penuh kebahagiaan. Kemudian, kegaduhan itu membangunkan salah seorang sebagai majikan mereka, dan menyuruh kepada bawahannya untuk memukuli mereka sebagai hukuman. Sang majikan kemudian terbelalak, tentang apa yang dilihatnya di langit. Dengan sedikit tergesa-gesa, dia kemudian berlari menuju sebuah kotak, dan mengambil sebuah kitab kecil yang ada di dalamnya. Sambil meletakkan kitab kecil di dadanya, dia menatap cahaya itu, ambil berdoa kepada Tuhannya. Apakah yang kusaksikan ini adalah berkahmu? Ini terang sekali wahai Tuhanku. Ternyata dalam pemahamannya, adanya sinar yang sangat terang itu sebagai pertanda, bahwa Tuhannya akan mengutus seorang utusan yang baru. Dia juga berharap bahwa utusan yang akan datang itu berasal dari bangsanya. Di tempat lain, di salah satu gereja, terlihat pula seorang pendeta yang sedang menatap ke langit dengan perasaan takjub, dengan apa yang dilihatnya. Dia berkata, bahwa akan ada utusan Allah SWT di antara mereka, setelah peristiwa malam ini. Sambil memandang dengan perasaan kagum dan takjub, pendeta juga berkata, bahwa dia benar-benar telah melihat tanda, menurut keyakiannya, akan segera muncul utusan yang agung, dan akan memurnikan mereka semua. Di tempat lain, terlihat pula seorang wanita yang sedang mengangkat kayu bakar. Di saat wanita tersebut hendak mengangkat di punggungnya, dia melihat ke atas, dan yang dilihatnya adalah sebuah cahaya yang sangat terang-benderang. Dia hanya terpaku, dan tak berkata apapun, namun, dari raut mukanya nampak jelas, sebuah ekspresi ketakjuban yang luar biasa, tentang apa yang dilihatnya pada malam itu. Di malam yang sama, nampak pula seorang pria yang memperhatikan dengan serius, tentang apa yang dilihatnya di langit pada malam itu. Selanjutnya, kita juga diperlihatkan seorang pria tua yang sedang berdiri di atas sebuah bangunan yang tinggi. Sambil memegang barang bawaannya, dia juga memandang ke langit, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah cahaya yang sangat terang menyinari tempat di mana ia berdiri beserta sekelilingnya. Kemudian, dia bergegas turun dari tempat tersebut dan meninggalkan barang bawaannya begitu saja. Di saat dia menuruni anak tangga yang ada di dalam bangunan tersebut, tiba-tiba beberapa berhala berjatuhan hampir mengenainya. Dengan penuh cemas, dia menatap berhala lain, yang juga berjatuhan tanpa sebab. Bahkan berhala di depannya sampai patah berkeping-keping. Sambil menatap kesekeliling, pria tersebut keheranan tentang ada peristiwa apa malam itu, sehingga kejadian-kejadian yang dilihatnya tidak bisa dia pahami. Selanjutnya, pria tersebut melangkah pelan keluar bangunan tadi. Alangkah terkejutnya dia, tentang apa yang dilihatnya. Dia melihat di depannya, sumber mata air bergejolak dengan kuat, seakan ingin menyemburkan air yang ada di dalamnya. Bahkan, sampai meluber di sekeliling karena saking melimpahnya air di tempat itu. Dia hanya terpaku, melihat fenomena di depannya. Dia terdiam, mencoba berpikir tentang apa yang sedang terjadi pada malam itu. Kemudian, terlihatlah di sebuah rumah, di mana rumah tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang-benderang menerangi kegelapan sekitarnya. Pria tua tadi setengah berlari menuju rumah tersebut, yang tidak lain adalah rumahnya sendiri. Di saat sudah mulai terasa dekat, dia sejenak berdiri dan terdiam, entah apa yang sedang dipikirkannya. Yang jelas pria tua itu memandang ke atas, memperhatikan pancaran cahaya yang sangat terang tersebut. Dengan langkah pelan, dia kemudian mulai mendekati rumahnya yang tidak jauh berada di depannya. Tatapannya tertuju pada sebuah jendela yang berada di depannya. Dilihatnya, ada tiga perempuan sedang memandang bayi mungil, yang berada dalam gendongan ibunya. Pria tersebut sambil menangis terharu, yang kemudian berkata dengan lirih, sungguh benar berita itu. Ternyata, yang dilihatnya adalah menantunya yang baru saja melahirkan seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah cucunya sendiri. Dan pria tua itu adalah Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Peristiwa malam itu adalah pertanda, bahwa sudah lahir seorang utusan yang akan menyempurnakan ajaran para Nabi terdahulu, dan akan membawa kebaikan dan kemuliaan bagi umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Sosok penyelamat peradaban umat manusia telah lahir, sosok yang paling mulia telah hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan bayi mungil itu adalah Nabi Muhammad SAW. Solawat serta salam kepada beliau beserta keluarganya. Saking bahagianya, Abdul Muttalib yang saat itu sebagai tokoh besar di Mekah mengadakan syukuran, yaitu dengan mengundang banyak orang di rumahnya, untuk menyantap berbagai makanan, yang sudah disiapkan oleh keluarga besarnya. Kemudian, di depan Kakbah, Abdul Muttalib bersama penduduk Mekah yang lain, juga disertai dengan para pembesar Quraish berkumpul. Di sana, Abdul Muttalib menggendong cucu kesayangannya, dan kemudian diberi nama yang seperti kita kenal saat ini, yaitu Muhammad. Nama mulia itu pun begitu menghujam kuat di lubuk hati yang paling dalam, bagi kaum muslimin di penjuru dunia. Solawat serta salam kita haturkan kepada beliau beserta keluarganya. Terima kasih telah menonton!